Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Satria Simpandawa Dalam video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari kalian ya teman-teman Yang kalian tuliskan di kolom komentar Nah untuk di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Pro Sopiyuhdingans Dia kemarin bertanya di kolom komentar Bang bedanya mid-rank dan mid-hike itu apa? Nah jadi untuk di video kali ini saya akan coba menjawabnya ya teman-teman Silahkan bagi kalian yang mungkin juga belum tahu Perbedaan antara mid-rank dan juga mid-hike Bisa kalian simak aja ya teman-teman Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian tentunya Nah mungkin bagi kalian yang juga lebih mengerti Kalian bisa nanti bantu tambahkan di kolom komentar ya teman-teman Agar teman-teman yang mungkin belum paham Agar lebih paham tentunya ya Nah jadi untuk pertanyaannya adalah Bedanya mid-rank dan mid-hike itu apa? Nah untuk di channel ini saya juga sudah pernah membahasnya ya teman-teman Untuk mengenai speaker mid-rank Saya juga sudah pernah membahasnya Perbedaan antara speaker mid-rank dan juga full-rank Jadi bagi kalian yang mungkin belum mengetahuinya Kalian bisa cek aja ya teman-teman untuk videonya di channel ini Nah untuk di pertanyaan di video kali ini adalah Bedanya mid-rank dan juga mid-hike Jadi sebenarnya saya juga sudah menjawabnya ya Untuk di komentar tersebut disana Saya menjawab mid-rank itu speaker Sedangkan kalau mid-hike itu karakter Jadi yang dimaksud dengan mid-rank itu adalah Sebutan untuk sebuah komponen speaker ya teman-teman Atau bisa dibilang mid-rank itu adalah komponen speaker Itu speaker yang biasa menghasilkan atau bisa menghasilkan frekuensi middle ya Lebih menonjol ke middle Nah untuk speaker mid-rank sendiri juga bisa menghasilkan high juga ya teman-teman Atau bisa menghasilkan frekuensi triple Yang hampir mirip dengan speaker tweeter ya teman-teman Jadi yang dimaksud dengan mid-rank itu adalah Sebuah komponen speaker ya teman-teman Komponen speaker yang bisa menghasilkan suara middle yang lantang Atau suara middle yang lebih menonjol ya Dan terus kemudian untuk yang dimaksud dengan mid-hike Kalau mid-hike itu adalah sebuah karakter dari sebuah speaker ya teman-teman Nah untuk speaker mid-rank sendiri juga memiliki karakter mid-hike ya teman-teman Jadi untuk speaker mid-rank sendiri Untuk karakternya juga bisa dibilang bisa menghasilkan mid dan high ya teman-teman Jadi untuk perbedaannya antara mid-rank dan juga mid-hike Tadi untuk mid-rank itu adalah sebuah komponen speaker ya Nah sedangkan kalau mid-hike itu adalah karakter dari sebuah speaker ya teman-teman Contohnya speaker mid-rank tadi Ataupun juga speaker full-rank juga itu bisa dibilang Juga bisa menghasilkan mid-hike ya teman-teman Atau memiliki karakter mid-hike untuk speaker full-rank Jadi untuk mid-hike sendiri adalah karakter dari sebuah speaker ya Kalau untuk mid-rank itu adalah komponen speaker ya teman-teman Jadi itulah perbedaannya Jadi perbedaannya itu memang sangatlah jauh ya teman-teman sebenarnya Nah tapi untuk mengenai hal seperti ini Bagi kalian yang mungkin belum tahu ya Kalau belum tahu ya memang belum tahu ya teman-teman ya Jadi memang perbedaannya sangat jauh ya teman-teman Kalau mid-rank itu adalah sebuah komponen speaker Nah kalau mid-hike itu adalah sebuah karakter speaker Contohnya speaker yang memiliki karakter mid-rank itu adalah speaker mid-rank dan juga speaker full-rank ya teman-teman Nah kalau kalian yang mungkin belum mengetahui untuk perbedaan dari speaker mid-rank dan juga full-rank Karena untuk dua speaker ini memang hampir mirip ya teman-teman Jadi kalau kalian yang belum tahu perbedaannya Kalian bisa cek aja video saya di channel ini tentunya Di sana saya sudah membahasnya ya Perbedaan antara speaker mid-rank dan juga full-rank Untuk di komentar yang kemarin Saya juga sudah menjawabnya ya teman-teman sebenarnya Tapi saya buatkan aja untuk videonya Agar teman-teman yang lain atau kalian yang juga belum tahu Atau punya pertanyaan yang sama dengan mas bro Sopi Udingans Bisa lebih tahu ya teman-teman Jadi sekali lagi ya teman-teman Untuk kesimpulannya perbedaan dari mid-rank dan juga mid-hike itu sangat jauh ya tentunya Kalau untuk mid-rank itu adalah sebuah komponen speaker Kalau untuk mid-hike itu adalah karakter dari sebuah speaker ya teman-teman Kalau untuk speaker mid-rank itu bisa menghasilkan middle yang lantang ya Atau cenderung menonjolnya itu ke mid-land ya teman-teman Jadi kalau kalian yang sedang mencari speaker untuk handle mid-land Kalian bisa gunakan speaker jenis mid-rank Nah kalau untuk mid-hike itu adalah karakter dari sebuah speaker Contohnya untuk speaker yang bisa menghasilkan suara mid-hike itu adalah speaker mid-rank tadi ya teman-teman Terus kemudian speaker full-rank juga memiliki karakter mid-hike Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk perbedaan dari mid-rank dan juga mid-hike mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian Dan mudah-mudahan video ini juga bisa menjawab pertanyaan dari mas bro Sopi Udingans Dan mudah-mudahan untuk video kali ini juga bisa bermanfaat buat kalian yang tentunya belum paham ya Belum paham juga mengenai hal ini Silahkan bagi kalian yang mau menambahkan bisa tambahkan aja di kolom komentar ya teman-teman Agar teman-teman yang belum tahu bisa lebih tahu Oke sekian video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!